Intro Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakan maut bak adu banteng, seorang pengendara motor di Kabupaten Majalengka tewas di tempat. Polisi temukan puluhan hektare area ladang ganja di Gunung Karuhun, Kabupaten Cianjur. Kebijakan pembatasan pembelian minyak kering curah menggunakan aplikasi peduli lindungi dituding sulitkan warga miskin. Kita ke informasi pertama. Dua pengendara motor saling terlibat kecelakaan di Majalengka. Akibatnya, satu orang tewas, sementara satu orang lainnya terluka. Seorang pengendara motor tewas di tempat setelah terlibat tabrakan dengan sepeda motor lainnya di jalan raya Cikebo, Kabupaten Majalengka. Identitas korban yang tewas diketahui bernama Didi Supianudin, warga kecamatan Bantarujek, Majalengka. Sementara pengendara motor lainnya bernama Andi dibawa ke resudi Majalengka karena terluka. Kecelakaan waut ini bermula ketika sepeda motor yang dikendarai Andi hendak menyalip truk di jalan menikung. Namun dari arah berlawanan, datang sepeda motor yang dikendarai oleh Didi sehingga tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Namun nahas, tubuh Didi terlindas oleh truk hingga tewas. Orang yang meninggal orang halawangi buat temen jangk. Itu tabrakan tunggal atau gimana Pak? Itu kegeraan dengan motor gitu ya. Motor. Saat lantas, Polres Majalengka yang datang ke lokasi dibantu oleh warga evakuasi jasad Didi yang terkapar di atas jalan. Sementara kedua motor yang terlibat kecelakaan langsung diamankan oleh polisi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Untuk mengetahui detail kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan mobil, polisi melakukan olah TKP di Tol Cipularang. Maraknya kecelakaan yang melibatkan bus baru-baru ini membuat petugas gabungan dari disub dan polisi melakukan sidak di salah satu pulbus di Kota Cimahi. Tim trafik eksiden analisis dari Pol Dajabar yang dibantu PJR Mabes Polori dan Polres Purwakarta melakukan olah TKP di kilometer 92 Tol Cipularang. Lokasi terjadinya tabrakan beruntun yang melibatkan 17 mobil. Untuk mengetahui detail kejadian, tim gabungan menggunakan teknologi scanner di 12 titik lokasi. Hasil dari olah TKP akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Itu menggunakan alat scanner. Jadi alat tersebut nanti akan menganalisa secara detail untuk kondisi medan. Sehingga kita mudah-mudahan bisa memperkirakan penyebab kecelakaan secara detail. Kecelakaan bus yang marak belakangan ini membuat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polisi memeriksa kelaikan bus angkutan umum dan pariwisata di Kota Cimahi. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan kondisi mesin, ban, hingga fungsi rem. Petugas gabungan menemukan beberapa bus masih menyimpan alat pemadam api ringan ke Deluarsa. Bahkan ada yang tidak berfungsi. Petugas gabungan juga menyoroti jumlah minimal pemencah kaca untuk satu unit bus. Dari sisi kelaikan kendaraan secara teknis, sudah dilakukan pemeriksaan oleh pengundi dan berfungsi dengan normal. Namun ada beberapa temuan di antaranya alat pemadam kebelakaran yang memang sudah ke Deluarsa dan kita langsung memberikan teguran supaya dilakukan pergantian alat pemadam kebelakaran dan juga alat pemadam kebelakaran. Dan juga alat pemadam kebelakaran dan juga alat pemadam kebelakaran. Alat pemadam kebelakaran minimal dalam satu unit kendaraan bus itu harus ada tiga. Dalam pemeriksaan ini, petugas gabungan memberikan peringatan keras secara tertulis bagi pemilik yang abai terhadap kelaikan bus. General Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya mengakibatkan dinding rumah seorang warga di perumahan Sirna Galih, Ambruk. Seperti inilah kondisi rumah milik seorang warga di perum Sirna Galih, Kecamatan Indihian, Kota Tasikmalaya usai dinding tembok rumahnya Ambruk. Diduga penyebab Ambruknya dinding tembok ini karena pondasi rumah yang berada di pinggir sawah Amblas setelah diguyur hujan selama dua hari. Sebelum Ambruk sempat terdengar suara retakan tembok. Tidak ada korban yang terluka maupun tewas dalam insiden ini karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Eko Setia Budi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dua cabang Holy Wings di Kota Bandung ngeresmi tutup dan berhenti beroperasi untuk sementara. Keputusan itu merupakan inisiatif pihak manajemen Holy Wings. Kasus penistaan agama yang melibatkan tempat hiburan malam Holy Wings ternyata berbuntut panjang berujung penutupan sementara. Keputusan itu merupakan inisiatif dari pihak pengelola untuk menjaga Kota Bandung agar tetap kondusif. Dua cabang Holy Wings yang berhenti beroperasi yaitu di wilayah Pasir Ikaliki dan wilayah Karangsari. Berkaca dari kasus tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada seluruh wali kota dan bupati agar menidak tegas tempat hiburan yang melanggar aturan hukum. Kalau di luar Jakarta se-Indonesia Raya itu kemenangan hiburan, 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 restoran itu ada di balik kota atau bupati. Jadi saya harapkan dibantu dan dikotor untuk mengambil tindakan sedegas-dedasnya hingga secara aspek hukum dan penangannya kepadukan pada pelabaran. Sebelumnya, Holy Wings dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penistaan agama terkait dengan iklan promosi minuman yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Penganiayaan terhadap seorang remaja putri kembali terjadi di kota Bogor. Akibatnya, korban mengalami luka memar di bagian kepala hingga trauma. Aksi kekerasan terhadap remaja putri di pedestrian kota Bogor kembali menjadi sorotan. Karena perbuatan salah satu pelaku yang juga masih remaja terlihat jelas saat menendang kepala korban. Tak berhenti sampai di situ, pelaku menjambak rambut, menampar, hingga menyeret korbannya. Orang tua korban tidak tinggal diam. Mereka melaporkan kasus penganiayaan ini kepada polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil sejumlah remaja putri lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kami sedang mendalami bagaimana kronobis ceritanya dan juga terkait dengan saksi-saksi dan juga barang putri yang ada. Kemudian untuk sampai saat ini, kami telah menurunkan tim untuk mempercepat prosesnya, terutama kita memenuhi dua alat putri. Yang pertama adalah pemenuhan saksi yang ada. Akibat pengeroikan, korban mengalami luka memper dan lebam pada bagian kepala serta mengalami trauma. Iwan Kurniawan melaporkan dari kota Bogor. Polisi gerebek rumah kontrakan di Subang yang digunakan menimbun dan menjual miras oplosan. Dari penggerebegan ini, polisi sitar ratusan botol miras oplosan. Rumah kontrakan yang terletak di desa Tanjung Kaler, kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, didatangi oleh polisi dan Satpol PP. Kedatangan mereka bukan untuk bertamu, melainkan untuk menggeledah isi rumah, menyusul adanya laporan warga yang merasa-rasa dengan aktivitas pemiliknya. Saat digeledah, polisi temukan 700 botol miras oplosan jenis ciu yang dikemas dalam botol plastik. Biasanya penjual ini menjual mirasnya ke anak-anak muda atau anak-anak muda yang suka nongkrong. Dan kami setiap melakukan patroli, kami selalu merazia dan kami selalu melakukan pembubaran kepada anak-anak yang nongkrong di sitar jalur. Selain menyitar ratusan botol miras, polisi juga menangkap Pak Sutri, pemilik dan penjual miras, untuk diinterogasi. Senang Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Polisi menemukan puluhan hektare area ladang ganja di Gunung Karuhun, Kabupaten Cianjur. Dari ladang ini, mereka berhasil menyita 300 pohon ganja. Setelah adanya informasi dari masyarakat, Sat Narkoba Pores Cianjur dibantu oleh Posek Geger Bitung dan Pores Sukabumi bergegas menuju Gunung Karuhun di Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, untuk mencari ladang ganja. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk. Dari gubuk inilah, tim gabungan berhasil menemukan 10 hektare area lahan yang digunakan untuk menanam ganja secara terpisah. Dari lahan ini, tim gabungan menyita 300 pohon ganja dengan masa tanam 2 bulan. Pohon ganja ditanam secara acak di 7 titik lokasi berbeda. Polisi saat ini sudah berhasil identifikasi pelaku yang masih dalam pencarian. Pelaku, kita sudah identifikasi, kita gelar awal, jadi sudah terindikasi, tapi kita peradukan tak bersalah, mudah-mudahan secepatnya bisa kita amankan. Karena cuaca buruk dan jalur lokasi yang cukup sulit, tim gabungan memutuskan akan melanjutkan pencarian lokasi lainnya pada esok hari. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Bersambungan dari Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Terima kasih.